Halo, selamat datang di channel Tandi Gomek, salam pertanian. Sahabat, di video kali ini saya akan melakukan kegiatan pemindahan ke campak kelapa sawit umur 7 hari ke dalam media tanam polybag. Sebelum kita lanjut videonya, bagi sahabat yang baru menemukan channel kami ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng pemberitahuannya. Buat sahabat yang sudah berlangganan di channel kami ini, juga membunyikan lonceng pemberitahuannya, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga ilmunya tambah berkah dan rejikinya makin lancar. Amin. Baiklah sahabat, setelah perendaman selama 15 sampai 30 menit, sekarang sahabatnya kita akan memindahkan campak kelapa sawit ini ke dalam media tanam polybag. Sebelum kita memindahkan campak kelapa sawit ini, kita beri pupuk hayati Miku Rizah dengan merek dagang Miku Grow. Tujuan pupuk Miku Grow ini yaitu sebagai imun untuk kelapa sawit ini, sahabat. Kita kasih lubang terlebih dahulu ke semua media tanam polybag ini untuk mempermudah pemberian pupuk Miku Grow tersebut. Dan di sini saya langsung pindah ke media tanam polybag besar, sahabat, untuk menghemat biaya, sahabat. Sahabat, sekarang saatnya kita aplikasikan pupuk Miku Grow ini ke dalam media tanam polybag dengan dosis 5 sampai 10 gram per polybag-nya. Atau saya menggunakan sendok makan, kira-kira setengah sendok makan, per polybag-nya. Cukup dosis 5 sampai 10 gram saja, sahabat, per polybag sekitar setengah sendok makan. Kita teruskan sampai selesai, sahabat. Usahakan kalau bisa, semua polybag terisi dengan pupuk Miku Rizah-nya. Sahabat, setelah polybag-nya sudah terisi semua menggunakan pupuk Miku Rizah, sekarang saatnya kita memindahkan kecamba ini ke dalam media tanam polybag. Kita letakkan di bagian yang sudah kita isi Miku Rizah tadi, sahabat. Tidak perlu dicampur dengan tanah. Kita taruh akarnya di bagian pupuk Miku Rizah tersebut. Kemudian kita timbun. Tidak usah terlalu dalam, sahabat, membentamkannya. Cukup seperti itu. Oke, kita lanjut. Jangan terlalu buat menekannya, sahabat. Karena bisa berisiko akar mudahnya akan patah. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa fungsi pupuk Miku Rizah ini sebagai imun. Sahabat, setelah penyembah yang selesai, untuk menghindari gangguan insektisida atau semut, kita taburkan puradan secukupnya di sekitaran kecamba yang kita semai di polybag ini untuk menghindari risiko gangguan semut, sahabat. Setiap polybag, usahakan kita tabur menggunakan bubuk puradan ini. setelah penaburan puradan, kita biarkan kecamba kelapa sawit kita ini di bawah naungan, sahabat. Tujuannya untuk meminimalisir gagal tumbuh kecamba kelapa sawit ini. Dan untuk meminimalisir air hujan langsung mengenai media tanam polybag ini. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dibagikan ke sahabat kalian yang lainnya. Saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.